Warga dua desa serta dua kecamatan di Kabupaten Sumedang, kiwari gesboga akses kerengaliwat dina wangun sasak. Eta sasak gantung te diwangun ker warga di eta kecamatan anu dua, anu samemena gejet kerengalakonan kegiatan sapopoe, lantaran kudu muter ke jalan sejen anu lewi nenggang. Warga desa Karangbungur, Dusun Pasir Huni, kecamatan Buah dua, Kabupaten Sumedang, sarta warga Dusun Pari, Desa Wana Jaya, kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Kiwari ngarasa bunga. Pangnak itu ayana warga bisa nyorang kagiatan sapopoe na lewi gancang, batan samemena. Pangnak itu etak akses jalan dina wangun sasak gantung teh, kacida diantean dina ku warga di etak kecamatan anu dua. Pangunan sasak gantung teh di taratas kudu tim Vertical Rescue Indonesia, Rukun Gawai Jengko Dimno Genep Sapulu Sumedang, sarta sajumlahing donatur, Dandim Sumedang, Letnan Kolonel Cavaleri Christian Gordon Rambu Ngebrehkin, pembangunan sasak gantung teh di piharep, mampu ngaronjat gen karaharjaan warga, sarta merek kontribusi positif ger warga. Terima kasih, terima kasih rekan-rekan sekalian bahwa kami sekarang sudah melaksanakan pekerjaan, bekerjasama dengan Vertical Rescue Indonesia, melaksanakan pekerjaan membuat jembatan Vertical Rescue. Jadi jembatan itu adalah jembatan gantung, menghubungkan antara dua desa, khususnya di desa Wanajaya, kecamatan Surian. Ini adalah jembatan yang ke-180. Dan terima kasih kepada Vertical Rescue Indonesia juga yang sudah menjadi pemerakarsa, terima kasih kepada para donatur juga yang sudah memberikan donasinya. Dan semuanya ini bekerja untuk masyarakat, semua itu kepentingan masyarakat dan memang dalam rangka UTNI. Kemarin tanggal 5 Oktober dan kita rencanakan peresmiannya pada tanggal 10 Oktober. Masih ceklet kol Cavaleri Christian Gordon Rambu, pengamunan sasak gantung lianti minangkawangun bakti TNI Kawarga, Ogemareng jeng rangkeian milangkala.